selamat menikmati bagaimana kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat ya kali ini saya mau masak apa ini namanya ya nangka muda alias tewel ya teman-teman kalau di tempat saya namanya tewel ya teman-teman dan ini aku kemarin dikasih sama mamaku ya kan kemarin aku habis dari rumahnya mamaku dan disana aku dikasih tewel seperti ini alias nangka muda ya teman-teman tadinya aku mau dikasih satu ya itu segelundung ya itu tapi kan susah bawahnya ya teman-teman ini aku bawa separuh aja susah ya karena kemarin kan aku bawa motor bawa tas karena aku ke rumah mamaku sendiri ya teman-teman maksudnya sama anakku yang dua cuman karena aku kan depan juga bawa tas harus bawa kalau apa ini nangkanya kan besar ya teman-teman ditaruh di kresek disebelah kan kayaknya aduh nanti malah nyadung-nyadung sikil ya teman-teman karena dicanelin di motor jadinya aku bawa setengah aja ya teman-teman dan ini kalau aku mau masak aja ini ini udah jadi nanti sekuali ya teman-teman dan ini aku apa nangkanya aku kupas-kupas setelah itu ya diracang-racang seperti ini teman-teman jangan lupa ini tadi aku tangannya dikasih apa itu namanya minyak ya biar enggak pada getahnya itu temempel-temempel di tangan teman-teman karena ini bener-bener sebenarnya aku tuh enggak terlatin banget kalau harus masak nangka kayak gini teman-teman pokoknya nah ya gari ma'am ya teman-teman tapi ya gimana lagi ya kalau harus langsung makan siapa sih ngarep masak ya teman-teman makannya aku langsung saja ini kalau sudah selesai dicemplungin di panci aku mau godok dulu sampai amuk teman-teman dan ini aku rencananya sih mau apa mau marut kelapa ya tapi aduh kenapa enggak tiba-tiba ini malah kena apa itu pesonya kena tangan teman-teman peso alias lading ya jadinya aduh jadi enggak jadi pakai santan itu ya jadinya aku pakai santan itu ajalah teman-teman pakai santan instan ya dan ini tadi aku apa hasilnya si nangka mudanya yang udah aku godok ya teman-teman lalu aku pejek-pejek jadi sampai hancur begini teman-teman dan itu juga ada tadi daunso ya sedikit karena ternyata di sekeliling rumah daunso nya udah padat tua-tua ya jadi aku pakai sedikit aja teman-teman dan itu aku pakai buat ijo-ijo ya biar enggak pecat-pecat banget ya tadi itu bumbunya juga yang sudah aku ulek tadi nanti aku tulis di video ya teman-teman dan ini aku langsung saja kongsreng-kongsreng bumbunya ya teman-teman jujur banget ya ini aku kalau masak apa yang namanya kalau pakai santan-santan begini ya pokoknya kalau masakan yang bersantan itu kayak kurang apa ya bagiku ya karena aku kesel masak jadi kayak kok kayak gak enak gitu teman-teman kayak pokoknya kalau masak-masak bersantan-santan gitu kayak gak begitu jago teman-teman memang dasar aku ini gak pinter masak ya jadi kalau masak itu ya sebisane lah ya pokoknya kalau masak begini aja ya rasane kalau menurut saya sih biasa-biasa bahaya kayak kayak ujar ku sih rasane orang-ngelor orang gitu ya paham barang teman-teman orang-ngelor orang gitu itu istilahnya itu kayak ya orang enak banget gitu lah orang enak ya orang enak banget sih maksudnya cuma ya rasane kurang pas baik lah ya dan padahal aku bumbu ini wis berusaha sesuai dengan resep orang-orang yang pada masaknya enak teman-teman pokoknya wis aku apa berusaha untuk melengkapi bumbu-bumbunya tapi gak tau ya namanya tangan juga tetap beda walaupun resep sama rasanya bisa beda teman-teman tapi aku itu aneh dan gumbunya itu ya pak suami itu justru malah kalau makan masakan orang lain itu kayak susah apalagi kalau disuruh apa masak kok masak sih kalau dibeliin sayur yang beli itu teman-teman itu pokoknya pak suami itu kayak susah banget ya kadang kan aku gini teman-teman kadang kalau lagi kepepet atau lagi apa sipuk kayak gak sempet atau lagi acara apa kan kadang aku kepengennya beli yang udah matang aja ya teman-teman tapi ternyata pak suami itu kayak gak cocok aja gitu kalau dibeliin sayur yang udah matang jadi kayak mau kayak apa rasanya kalau istri yang masak ya pasti dimakan asal jangan keasinan teman-teman jadi kadang aku tuh gimana ya namun dibilang aku gak pinter masak gak pandai masak cuman gak tau itu pak suami kok kok doyan-doyan aja gitu semua masakan yang aku masak gitu teman-teman aku kadang juga heran gitu ya malah susah banget kalau dibeliin sayur yang beli padahal kan kalau beli kan enak ya teman-teman soalnya kan mereka kan yang pastinya kalau udah jual kan pasti jago masak ya daripada saya ya tapi ya alhamdulillah ya jadinya walaupun istrinya bisa masaknya pas-pasan begini teman-teman tapi alhamdulillah mau masak apa aja dimakan sama suami yang penting jangan kasinan teman-teman dan ini aku lanjut saja masak goreng pindang ya teman-teman ini pindangnya itu pindang presto ya kemarin aku beli pernah ini udah pas hari apa ya pernah beli pindang presto ya tapi ternyata kan aku buatnya dibuat sama cabai hijau teman-teman dan itu enak dan pindangnya itu gak kayak gak asin dan durinya itu juga lunak ya teman-teman dan ini udah jadi jadi aku beli lagi jadi buat digoreng buat lawuh kok enak gitu teman-teman jadi kemarin aku beli lagi tapi sekarang aku gak masak apa-apa cuma digoreng aja karena ini buat temannya sayur si lodeh tewelnya teman-teman dan ini udah jadi ya ini sayurnya sama pindang dan juga tadi jamur yang sudah tadi udah digoreng ya teman-teman oke teman-teman aku mau sarapan dulu ya dan selamat aktivitas juga buat teman-teman semuanya selamat sarapan terima kasih sudah menonton video kali ini ya dan assalamualaikum